Oke bun, seperti biasa masih ditemani sama Bang Ojan. Akhirnya setelah Bang Ojan ucek-ucek tipe rendering di HP Android, dan Bang Ojan tes satu persatu. Bang Ojan menemukan satu rendering yang sempurna bun. Asli ini bun. Ini benar-benar ringan banget. Dan Bang Ojan juga akan menunjukkan bagaimana cara ganti rendering di HP Android yang sudah diroot ataupun yang belum diroot. Mendingan sekarang siapkan kopi, siapkan udut, jangan lupa cekernya. Nyanyut! Di video sebelumnya, Bang Ojan sempat tes empat jenis rendering di HP Android. Dari mulai SKY GL, Open GLS, Vulkan, dan yang terakhir adalah Angel. Dan Bang Ojan tes di game yang sama dan modul magisk yang sama. Pokoknya dari keempat testing itu tidak ada yang berbeda bun. Tapi di kolom komentar, banyak banget yang menanyakan rendering SKY APK. Sedangkan di video tersebut, Bang Ojan tidak sempat tes rendering SKY APK. Ya entah Bang Ojan lupa atau karena ingat sih neng. Nah bahkan beberapa user yang main game Babaji, itu pada nyaranin rendering SKY APK. Nah buat yang belum tau ya, SKY APK itu sejenis rendering Vulkan, tapi versi light atau versi ringan ya bun. Kalau misalkan rendering Angel, itu kayaknya Bang Ojan belum menemukan versi ringan ya. Ya mau bikin konten, nanti takut ada yang nyolong bun. Nah kebetulan di gameplay spiral yang judulnya sedikit maksain ini bun. Bang Ojan menggunakan rendering SKY APK, cuma yang tidak pakai Nuraini. Dan beberapa modul magisk gaming. Nanti modul magisknya bakalan Bang Ojan tunjukin. Nah Bang Ojan sempat nge-record juga, itu sama seperti video yang kemarin. Jadi Bang Ojan menggunakan karakter yang sama, terus domain yang sama, modul magisk yang sama, dan HP yang sama. Cuma yang berbeda itu posisi Bang Ojan nya bun. Sekarang Bang Ojan tidak lagi nonggeng, soalnya canggel. Nah sebenarnya percaya nggak percaya ya. Pas Bang Ojan coba rubah menjadi rendering SKY APK, hasilnya itu jauh banget bun. Jadi kayak cinta Bang Ojan sama si neng, jauh banget. Sok bapar mau-mau si neng. Nah sebenarnya dilihat secara tak kasat mata, itu sudah kelihatan perbedaannya bun. Sama video test game yang kemarin tuh. Cuma memang tidak akurat sih kalau misalkan tidak pakai fps average. Ya real gitu bun. No fact. Oke disini sudah selesai. Dan langsung aja kita coba lihat rata-rata fps yang didapat. Dan untuk fps yang Bang Ojan dapat yaitu 48 fps. Itu rata-ratanya ya. Nah sedangkan video yang kemarin itu ada yang 39, ada yang 40, ada yang 42, dan paling tingginya itu 43. Oke, mendingan langsung aja kita share gimana caranya merubah rendering di HP Android yang non-root. Nah kebetulan disini Bang Ojan menggunakan fitur yang bernama ADB melalui jaringan. Jadi Bang Ojan gak usah pakai 2 HP sekaligus. Soalnya ribet bun. Nah disini Bang Ojan sudah mengaktifkan ADB melalui jaringan. Jadi tinggal dibuka aja aplikasi LADB nya. Kemudian kita ketik aja disini. Set proc spasi debug.hwui.render spasi skiavk. Kemudian tekan enter. Oke sudah selesai. Nah cara ini bisa kalian pakai buat HP Android yang sudah di root ataupun yang belum di root. Nah buat kalian yang pengen lebih simple lagi HP Android yang sudah di root itu bisa menggunakan aplikasi terminal emulator. Nah kalian buka aja seperti biasa aplikasi terminal emulator nya. Kemudian kalian ketik aja su. Kemudian tekan enter. Kemudian ketik lagi set proc spasi debug.hwui.renderer. Sama dengan eh bukan sama dengan tapi spasi skiavk. Kemudian tekan enter. Sudah simple. Nah untuk kode lebih jelasnya kalian bisa lihat di video ya. Nah kalau misalkan kalian gak mau menggunakan aplikasi LADB ataupun kalian gak mau pakai aplikasi terminal emulator itu terlalu ribet. Kalian pengennya pakai PC ataupun komputer. Eh PC nya komputer sarwanya. Ya sama aja lah. Nah kalian buka aja CMD atau command windows. Buka seperti biasa. Jangan lupa kalian colokin USB nya itu ke HP ya. Dari bawah. Jangan lupa dari atas. Kemudian ketik aja ADB device dan tekan enter. Nah disini untuk driver nya sudah terdeteksi. ADB driver nya. Dan sekarang kita ketik aja ADB spasi shell spasi setprop spasi debug.hwui.renderer spasi skiavk. Jangan pakai sama dengan ya tapi pakai spasi. Kemudian tekan enter. Sudah pun. Kelar. Via CMD ataupun via komputer sudah beres. Nah untuk modu magisk yang sekarang ini Bang Ojan pakai atau yang biasanya Bang Ojan pakai. Itu lebih memilih menggunakan modu magisk bikinan sendiri pun. Membanding pakai modu magisk bikinan orang lain. Nah untuk modu magisk yang pertama yaitu busibox. Terus yang kedua adalah fps experience. Yang ketiga adalah fps stream. Yang keempat itu adalah fps meter. Terus yang kelima big little core. Terus yang keenam itu adalah thermal mode. Dan yang ketujuh adalah GPU performance versi 11. Dan Bang Ojan tidak pakai modu magisk yang lain. Atau modu magisk yang otak atik GPU. Dan untuk penggunaan RAM yang berjalan di hape Bang Ojan yaitu 1.8. Ya ini cukup lah buat menjalani game Genshin. Jadi menurut kalian rendering mana yang nyaman buat bermain game? Apakah es kayak Vika itu memang benar-benar yang paling ringan? Bang, cuma ganti rendering kok harus tes fps? Harusnya ganti GPU driver baru tes fps. Kocak lo Bang. Ada aja komentar yang masuk model kayak gitu. Emangnya lu kira rendering itu seher lodeh bukan grafik? Hahaha. Emangnya update grafik itu bisa diterapin di semua hape Android? Tapi Bang, rendering mana ngaruh ke fps. Buktinya hape gua segitu terus? Ya itu hape lu terlalu kentang, Siti. Makanya fpsnya males naik. Ya percaya nggak percaya? Ya bahwa Ojan emang nggak maksa buat percaya. Daripada kalian nggak bisa tidur, mendingan tes sendiri dan cek buktinya. Daripada percaya webview bisa naikin performance, itu lebih anggil. silah banget. Whereas kita klik увер nyano hit world 07. Abil cooler. liche kami untuk nontonета c 573. Siti khas vlogger 1 zm mump ating τα lelyn. Serii mump Lindsey rстро. Kurang tidak Kenny x2 beri peluk hatwa. Super simple. super cool. Super cool. Super cool.